Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berpuasa kali ini saya servis mesin dengan teknisi Mas Agus David ini servis mesin ini masih banyak kerusakan ini mesin sudah lama sekitar dua tahun ini sudah tidak dipakai udah lama sampai kayak gini mesinnya ini nanti akan kita service sangat seperti ini untuk mesinnya makanya ini untuk mesin perajang tempe sagu tipe mini ini servis ke Ponorogo ke desa sinduro Jalan Anggada Ponorogo Kabupaten Madiun ini untuk pembongkaran mesin ini untuk menyetel tombol tipis dan otomatis mesin ini otomatisnya mesin sudah tidak nyala lagi atau sudah mati dan ini untuk fun buildnya otomatis juga sudah putus setelah mesin ready nanti kita akan uji coba biar bisa digunakan semaksimal mungkin ini mesin sudah ready mau di uji coba ini kali ini uji coba dengan bahan seadanya ini ini semuanya ada tempe cuma satu ini tadi tempenya sagu ternyata belum jadi ini tadi untuk servis mesin servis apa tadi Mas ganti otomatis sama melir penyetelan oler sama ganti funfel ya ini kita kancing dulu ini tadi enggak ada pengainnya soalnya putus tapi enggak lupa bawah las ini kita langsung uji coba untuk ketebalan dan tipisan rajangan ini untuk penyetelan rajangan bisa digital untuk tebal tipisnya ini hasilnya sangat luar biasa sangat merata tentu tipisnya ini untuk ketebalan mesinnya tipe mini ini bisa untuk merajang tempe sagu kerupuk 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 bawang kerupuk udang terus kerupuk basreng dan kerupuk-kerupuk lainnya kerupuk jari setiap bisa ini masih sudah ready ini sudah ready ini ini untuk hasilnya tebal tipinya sangat merata untuk cara mengasanya gimana Mas ini cara mengasa ya ini pengasanya sudah habis karena udah beberapa tahun nah ini dari belakang untuk pengasanya ini cara mengasanya begitu untuk besoknya tetap terjaga dan tetap ini sering-sering di asa karena nanti kalau nggak di asa ada kotoran bekas timnya jadi tidak bisa untuk memiliki dan hasilnya tebal tipis ini untuk mesinnya sangat lama sekali dan ini untuk cara penyetelan tebal tipis ini ada rantai itu ada bautnya itu dikendorin digeserkan atau kekiri untuk tebal tipisnya kalau untuk ke kanan itu lebih tipis atau kekiri itu nanti lebih sangat tebal ini mesinnya otomatis ini kapasitasnya biasanya berapa mas ini kurang lebihnya satu jam 50 kilo ini kurang lebihnya ini ini tipenya tipe mini ini tipe mini stainless ini hasilnya sangat bagus sekali ini hasilnya udah lama sekali sampai kayak gini lebih sudah saya bersihkan nah ini udah mati sendiri mati ini otomatisnya mundur lah jadi gini ya untuk kemungkinan sisanya tipe ya sekitar segini satu senti setengah ya ini nanti bisa dipotong lagi dengan manual atau ditaruh di depannya ini hasilnya sangat merata sangat tipis untuk ketebalan paling tipis berapa mili mas 0,8 untuk ketebalan paling tipis tergantung bahannya semakin bagus semakin bagus bahannya juga ini sangat merata sekali guys ini untuk ketebalan paling tebal berapa mili mas tiga Oh kalau untuk tipe mini 2,5 mili 2,5 bagi yang bisa langsung hubungi di CV kreatif bagi yang mau konsultasi mesin juga bisa ready untuk mesin-mesin kerupuk atau perajang kerupuk tempe lainnya dan bak masih banyak-banyak mesin yang ada di industri kreatif bagi yang mau bisa langsung hubungi nomor yang ada di video ini sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!